Eh, pintu siapa yang aku ketok? Mau tau jawabannya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Halo sahabat OC, dengan saya Yesika dari One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Hari ini kita sudah kehadiran kulkas side-by-side dari LG. Ini terbaru, dia baru keluar di tahun 2022. Dan tipe ini adalah tipe... Nah, kalau kita lihat dari desain kulkas ini sendiri, sangat-sangat elegan, sangat-sangat mewah, dan tentunya sudah ada desain pintu ultra slik yang membuat kitchen moms di rumah ini makin mewah dan juga makin bagus pastinya. Dan kulkas ini tidak hanya secara desain, tapi juga teknologinya canggih banget. Nah, sahabat OC, jadi tadi pintu yang ketok adalah pintu dari kulkas LG side-by-side ini. Mau tau seperti apa? Kita coba ya. Nah, keren banget kan? Lampunya langsung nyala dan kita bisa langsung lihat nih produk-produk atau makanan apa aja yang ada di kulkas ini. Nah, biasanya kita kan sering galau nih ya, kalau misalnya buka kulkas, aduh mau pilih apa ya? Dengan adanya fitur ini, kita bisa meminimalisir waktu untuk membuka kulkas. Terus kita juga bisa lihat dulu nih, kira-kira apa yang mau kita ambil dari kulkas. Nah, kalau udah tau, langsung buka dari sini. Nah, kita bisa langsung ambil nih. Tuh, setelah itu ditutup lagi. Dan ini bisa meminimalisir udara atau energi yang keluar dari pintu kulkas kalau kita buka terlalu lama dan juga pastinya lebih menghemat listrik. Nah, yang lebih canggihnya lagi, teknologi dari kulkas ini sudah menggunakan inverter linear kompresor. Nah, dengan inverter linear kompresor ini, dia bisa lebih menghemat listrik sampai 32%. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk kulkas ini hanya 150 Watt. Nah, selain itu, kulkas ini juga sudah dilengkapi oleh dispenser nih, sahabat OC. Jadi, kita bisa bikin tiga mode, mulai dari ice cube, cold water, ataupun ice crush. Nah, jadi kalau misalnya sahabat OC habis pulang kerja, aduh, rasanya tuh capek banget pengen minum air dingin, gampang aja. Tinggal ambil gelas, terus langsung deh ditaruh ke sini, air akan keluar dan langsung minum, tanpa membuka kulkas, tanpa membuka botol. Nah, selain itu, di sini juga sudah ada dilengkapi teknologi UV Nano yang bisa membunuh bakteri maupun virus. Caranya gampang tinggal ditekan, lalu sensor UV Nano akan langsung menyala, dan airnya jadi makin steril deh. Oke, sahabat OC tadi kita udah bahas nih, mengenai eksterior dari kulkas side by side ini. Penasaran gak sih dalemnya sebesar apa? Yuk, aku juga penasaran, kita buka langsung. Wow, dalemnya gede banget sahabat OC. Ini kayaknya cocok banget ya, buat para mams di rumah yang punya anak, atau punya orang tua, bisa taruh banyak banget makanan di sini. Apalagi, ini tuh banyak banget sekat-sekatnya, dan juga sudah ada tulisannya nih, ada yang buat daging, ada yang buat sayur maupun buah, jadi gak akan kecampur dan sudah terorganisir dengan oke banget. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau misalnya, sahabat OC bisa lihat ya, di sini ada teknologi door cooling. Nah, door cooling ini bisa membuat udara yang ada di kulkas ini, bisa lebih merata, dan juga bisa dingin lebih cepat, sehingga bisa menghemat listrik lebih banyak. Nah, selain itu, di sini juga ada teknologi hygiene fresh. Nah, apalagi kalau di zaman pandemi kayak gini, kan kita takut ya banyak bakteri dan juga virus. Tapi tenang aja, kalau mams menyimpan makanan di kulkas ini, sudah ada teknologi hygiene fresh, yang bisa membunuh 99,99% bakteri. Dan juga pastinya, makanan akan lebih awet, dan juga bau sedap akan hilang. Oke, sahabat OC, sekarang kita mau lihat nih, dalamnya seperti apa. Kalau kita bisa melihat di sebelah sini, ada tray untuk menaruh semua makanan-makanan, sahabat OC, dan di bawahnya, ini sudah ada tray untuk menaruh botol-botol, seperti botol wine, dan lain-lain. Nah, kalau sahabat OC dengar, seperti ada bunyi, tinung, tinung. Nah, itu merupakan alarm dari kulkas ini, yang mengingatkan kita, kalau pintu sedang terbuka. Jadi, kadang kalau misalnya kita lupa nih, menutup kulkas dengan rapat, alarmnya akan berbunyi, sehingga kita bisa langsung tutup lagi. Nah, di tray ketiga ini, kita ada utility box. Nah, ini seperti laci ya, jadi, sahabat OC bisa menaruh bahan makanan seperti biskuit-biskuit, makanan ringan, ataupun snack. Oke, sahabat OC, di tray kelima ini sudah ada tangki airnya, di mana kapasitasnya ini 4 liter. Jadi, sahabat OC nggak perlu lagi pakai dispenser nih, untuk membuat air dingin, tapi tinggal diisi di sini, lalu nanti akan tersambung ke dispenser di kulkas tadi, dan langsung bisa menikmati air dingin. Nah, sahabat OC, ada yang paling menarik dari kulkas ini. Kalau kita lihat di tray paling bawah, ada yang namanya Fresh Balancer. Ini merupakan tempat penyimpanan untuk buah dan juga sayuran. Tapi, sahabat OC, biasanya buah dan sayuran ini kan gampang banget musuk ya, gampang banget rusak. Nah, dengan teknologi Fresh Balancer ini, kulkas ini bisa menjaga kelembapan yang berada di laci bagian ini, sehingga buah dan juga sayuran akan lebih awet, bisa bertahan hingga 7 hari. Nah, jadi buat para mams di rumah, bisa nih belanja bulanan ataupun mingguan, tapi sayuran dan juga buah tetap aman. Oke, setelah tadi ada Fresh Balancer buat buah dan juga sayur, sekarang kulkas ini juga ada freezing zone, ini dikhususkan untuk ikan dan juga daging. Nah, jadi para mams nih bisa langsung simpen nih daging dan juga ikan di bagian ini, ini fungsinya sudah sama seperti freezer, jadi dingin banget, bisa membekukan daging dan juga ikan. Oke, sahabat OC, yang paling menarik lagi dari teknologi kulkas ini adalah, kulkas side-by-side LG ini sudah terintegrasi dengan Smart AI. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini sudah ada panel, yang bisa memudahkan kita untuk mengatur suhu kulkas. Yang pertama ada fridge, ini kita bisa mengatur suhu kulkas di bagian sebelah kiri, lalu di bawahnya ada freezer, nah ini kita bisa mengatur suhu kulkas untuk di bagian sebelah kanan, di bagian freezer tadi, tempat untuk menyimpan daging dan juga ikan. Nah, di bawahnya ini yang paling penting, ini ada wifi, di mana kita bisa mengkoneksikan kulkas ini dengan smartphone kita melalui aplikasi ThinkQ. Nah, jadi kalau sahabat OC lagi keluar rumah terus lupa nih, aduh, saya mau dinginin kulkas, bisa langsung diatur melalui smartphone sahabat OC, lagi di jalan maupun di kantor, jadi nggak masalah lagi. Nah, berikutnya di bawahnya ada express cool, yang bisa langsung mendinginkan kedua sisi, sisi kiri dan juga sisi kanan dari kulkas ini, dan di bawahnya lagi ada express freeze, di mana sahabat OC bisa langsung mendinginkan air untuk diminum. Dan kalau sudah mengatur semuanya ini, di bawahnya terakhir, sahabat OC bisa lock pengaturan yang sudah diatur ini, supaya nggak berubah-berubah nih. Nah, itu dia keunggulan dari kulkas side-by-side dari LG ini. Gimana nih sahabat OC? Tertarik nggak buat beli? Pasti dong. Nah, kalau misalnya sahabat OC tertarik, jangan lupa nih langsung cek link yang ada di bawah deskripsi box ini, dan juga langsung check out sekarang juga. Dan pastinya buat sahabat OC yang menantikan review-review barang elektronik lainnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi, supaya teman-teman nggak ketinggalan review-review menarik dari OC. One Stop Elektronik, toklah elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. See you on next video! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.